Banyak kisah mewarnai perjalanan jamaah Haji Indonesia. Salah satunya, kisah mengenai kekuatan cinta dari pasangan lanjut usia asal Maluku Tengah, Mahmud dan Kalsum. Beginilah potret besarnya cinta pasangan lanjut usia asal Maluku Tengah dari klot tertiga Embarkasi Ujung Padang. Setiba di Bandara Internasional Panggeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, tangan kakek Mahmud Sopamena tak pernah lepas dari sang istri Kalsum Liti Loli dan berkeras terus menggandeng tangannya padahal pasangan ini berada di kursi roda yang berbeda. Bahkan kakek Mahmud sebenarnya tidak rela dan cemburu jika nenek Kalsum saat berada di kursi roda didorok oleh petugas. Rasa cinta yang besar dari sang kakek terhadap istrinya karena kekuatan cinta istrinya juga. Meski telah berlanjut usia, nenek Kalsum masih tertia mengurus kakek Mahmud hingga menuapi makanan sang kakek. Berdasarkan cerita dari ketua klot tertiga Ujung Padang, Jusman Rifai, sejak ditanang air memang pasangan ini tidak dapat dibisahkan. Bahkan saat nenek Kalsum harus ke toilet, sang kakek panik hingga harus ditenangkan oleh petugas. Hal serupa terjadi saat di Hotel Madinah, Mahmud tidak mau tidur terpisah dengan istri. Padahal dalam aturannya jemaah haji laki-laki dan perempuan dipisah kamarnya. Namun karena tetap tidak mau dipisahkan, maka akhirnya disatukan di kamar 1705 Hotel Diyar Al-Amal dan keduanya tidur berada di satu beg. Terima kasih telah menonton!